Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. Pimpinan DPR merespon soal usulan ditiadakannya Jabatan Gubernur. Partai Gerindra memastikan bahwa perjanjian antara Prabowo dan Anis Blaswedan benar adanya. Partai Demokrat turut menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memastikan akan menyampaikan teguran DPR kepada Kasat Gudun Abdul Rahman. Presiden Jokowi enggan selalu dikaitkan dengan pencapresan oleh partai politik. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menggelar pembukaan kick-off pertandingan sepak bola dalam rangka hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra. Agenda tersebut dilaksanakan untuk memeriahkan acara HUD ke-15 Partai Gerindra yang puncaknya akan digelar pada Rabu 8 Februari mendatang. Pembukaan kick-off pertandingan sepak bola ini merupakan rangkaian dari acara hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra. Pertandingan sepak bola digelar di Taman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Acara ini diresmikan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana sekaligus anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Siti Nuriska Putri Jaya. Rizka mengatakan peserta pertandingan sepak bola ini berjumlah 27 peserta yang terdiri dari 9 fraksi di DPR, kesekjenan, dan perwakilan tenaga ahli di DPR. Rizka berharap di ulang tahun yang ke-15 ini Gerindra dapat mengedepankan masyarakat yang kurang mampu dan mewujudkan cita-cita partai untuk menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto, sebagai Presiden 2024. Pada hari ini Partai Gerindra melaksanakan kick-off acara HUD ke-15 Partai Gerindra yang diawali dengan kick-off bola tadi, di mana pesertanya ada 27 peserta dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, dari Sejen DPD, DPR, dan MPR RI, dan juga para sayap-sayap partai, dan para cleaning service, serta Runtang 08 sudah hadir di sini. Agenda ini dilaksanakan untuk memeriakan acara dari HUD ke-15 Partai Gerindra dan juga nantinya tanggal 6 kita hari ulang tahun Gerindra ada 16.500 anak yatim di DPP Partai Gerindra dan juga di tanggal 8 puncak acara kita dari pagi kita ada acara kegiatan tumpeng dan kue tradisional dan juga ada pembagian sembako sebanyak 3.100 sembako kita bagikan ke seluruh komplek DPR RI dan terakhir kita mengumumkan final dari lomba bola di hari ini. Jadi di ulang tahun kembalas ini, acara Gerindra ini dibuat secara hitam dan sederhana. Ini adalah tahun yang penting bagi Gerindra, di mana tahun ini adalah tahun terakhir sebelum kita melangkah di acara kampanye 2024. Ya kita harapkan di kedepan adalah Pak Provost sebagai Presiden 2024, di mana inilah Gerindra selalu mengedepankan orang-orang miskin untuk nantinya sejahtera di masa depan. Dari Jakarta, Seri Dewi Andeyani Dhavaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra memastikan bahwa perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto benar adanya, namun isi perjanjian tersebut dinilai bukan untuk konsumsi publik. Gerindra memastikan bahwa perjanjian antara Anies dan Prabowo benar adanya, namun isi perjanjian tersebut dinilai bukan untuk konsumsi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo memang benar adanya, namun dirinya enggan mebeberkan apa isi perjanjian tersebut karena bersifat internal. Dasko juga membantah jika ada yang menyebut bahwa perjanjian tidak ada. Dirinya memastikan bahwa perjanjian tersebut ada dan saat ini masih tersimpan. Jadi sebenarnya gini, bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu nggak ada, misalnya ya orang itu kan mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal, itu memang kita tidak ekspos ke publik. Dan itu memang bukan buat konsumsi publik. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Nah jadi kalau yang mau bertanya-tanya, ya boleh nanti masuk gerindra dulu. Saya jawab, berarti itu sudah jadi konsumsi publik nantinya kan begitu. Tapi kalau ada yang bilang bahwa perjanjian itu nggak ada, ya kan dia nggak tahu. Bahwa itu perjanjian ada dibuat. Tapi isinya apa? Sekali lagi saya bilang itu bukan buat konsumsi publik. Buka itu kan dari dulu ya, memang kita nggak mau buka. Cuman kan sebagai pelaku, salah satu pelaku Pak Sandi kemudian mengungkapkan bahwa ada. Tapi kan Pak Sandi juga kan nggak bilang apa namanya, ya detail isinya kan begitu. Di kesempatan lain, dia lihat perkembangan lah. Nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya. Bikannya saya bilang, kalau ada orang yang ngomong, ya dia kan nggak ngerti gitu loh. Kalau orang luar ya, yang ngomong dia nggak ngerti, nggak ngomong substansi ya. Saya nggak tahu kalau Pak Sudirman Syed lebih tahu, ya tanya aja ke beliau gitu. Ia sebagai sebuah gagasan, ini juga mungkin perlu juga dikaji. Menyangkut usulan dari Kak Imin yang menyatakan bahwa fungsi gubernur cuma administratif dan lain sebagainya untuk efisiensi dan lain-lain. Tapi ini juga perlu, selain kajian, juga kan ini juga harus diputuskan bersama-sama. Nah sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu, ya nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya demikian. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hari ulang tahun Partai Gerindra ke-15 pada tanggal 6 Februari mendatang akan digelar dengan sederhana. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan akan menitik beratkan pada konsolidasi internal partai. Hari ulang tahun Partai Gerindra ke-15 pada tanggal 6 Februari mendatang akan digelar secara sederhana dengan menitik beratkan pada konsolidasi internal. Demikian dikatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko kepada wartawan selasa sore. Hari ulang tahun Gerindra sudah dilakukan dengan berbagai cara dari hari ulang tahun pertama hingga saat ini. Sehingga untuk hari ulang tahun kali ini akan fokus untuk merebut kemenangan di tahun 2024. Dengan perayaan yang sederhana dan menitik beratkan kepada konsolidasi internal. Jadi yang pertama hut Gerindra itu yang ke-15 tahun. Nah tentunya kami dari ulang tahun pertama sampai dengan ulang tahun ke-15 itu juga sudah merayakan dengan berbagai macam cara. Nah sekali ini kami fokus untuk merebut kemenangan di 2024. Kami fokus untuk ulang tahun itu secara sederhana tetapi lebih menitik beratkan pada konsolidasi internal. Demikian. Berarti gak mengundang partai ya? Kalau Pak Presiden mungkin diundang lho Pak? Saya belum tahu nanti apa namanya bagaimana ininya panitia. Tapi yang pasti secara garis besar itu tadi dalam rangka memperingati bukti rindra seperti tadi. Pak apakah sekarang juga mengumumkan calon mobil presiden atau calon presiden dari polisi Indonesia? Ya kan kita masih nunggu partai yang lain menambah kan. Sabar kalau itu. Dari Jakarta tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR Dasko mengatakan adanya usulan penghapusan jabatan gubernur dinilai masih perlu dikaji lebih mendalam. Serta masih memerlukan adanya pembahasan dari semua fraksi yang ada di DPR. Adanya wacana penghapusan jabatan gubernur untuk efisiensi mendapat tanggapan beragam dari publik. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan wacana tersebut masih perlu kajian dan masih perlu dibahas bersama-sama. Saat ini pihaknya akan mengikuti perkembangan lebih lanjut. Ya sebagai sebuah gagasan ini juga mungkin perlu juga dikaji menyangkut usulan dari Cak Imin yang menyatakan bahwa fungsi gubernur cuma administratif dan lain sebagainya untuk efisiensi dan lain-lain. Tapi ini juga perlu selain kajian juga kan ini juga harus diputuskan bersama-sama. Nah sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu ya nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya demikian. Dari Jakarta, tim meliputan melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi Dodo sehingga pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle tersebut kepada Presiden Jokowi. Wacana reshuffle kabinet Jokowi kembali mencuat ke publik. Hari Rabu pon disebut-sebut akan menjadi waktu bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinetnya. Merespon hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun. Dasko pun mengungkapkan internal Partai Gerindra tidak pernah membahas persoalan reshuffle. Bahkan hak reshuffle itu adalah hak prerogatif daripada Presiden. Sehingga siapapun itu tentunya tidak dapat mencampuri. Tetapi kalau mungkin diminta pendapat oleh Presiden itu selasa saja. Nah, Pak Prabowo sering ke istana, saya belum tahu apakah dalam salah satu kunjungan itu kemudian diminta pendapat soal reshuffle. Demikian ini ya sering, namanya juga Presiden dengan Menteri, itu ya bisa seminggu dua tiga kali. Saya rasa di Gerindra tidak dalam kapasitas mencampuri urusan reshuffle. Jadi nggak ada yang serius-serius kan, toh kami juga nggak ditawarin tambahan menteri. Kalau ditawari ya mungkin bicaranya serius kan gitu loh, tentang siapa kan gitu. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR Dasko menilai perlu adanya perhatian dan evaluasi internal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menyusul adanya desakan pencopotan Kepala Brin Laksana Trihandoko oleh anggota Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan desakan Komisi 7 yang meminta agar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko untuk mundur merupakan suatu dinamika yang harus disikapi dengan evaluasi-evaluasi di internal Brin. Meski demikian dirinya mengingatkan ada mekanisme jika ingin mengusulkan sesuatu hal kepada Presiden termasuk pencopotan Kepala Brin. Ya kita lihat memang ada dinamika di Komisi 7, namun yang disampaikan di Komisi 7 itu hanya penyampaian kepada pemerintah berupa desakan. Nah sementara di DPR itu ada mekanisme yang kemudian harus dijalankan kalau memang kemudian ingin secara organisasi itu mau mengusulkan kepada Presiden. Jadi ada mekanismenya. Jadi apa yang disampaikan kemarin di Komisi 7 menurut saya satu dinamika yang memang harus juga disikapi dengan evaluasi-evaluasi yang ada di Brin demikian. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dikaitkan dengan urusan pencapresan. Lantaran Jokowi menilai hal itu merupakan urusan partai politik atau gabungan dari partai politik. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko sepakat dengan pernyataan Presiden tersebut. Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dikaitkan dengan urusan pencapresan. Lantaran Jokowi menilai itu merupakan urusan partai politik atau gabungan dari partai politik. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko sepakat dengan pernyataan Presiden tersebut. karena menurutnya terkait pencapresan kurang tepat jika selalu dikaitkan dengan presiden. Menurutnya benar bahwa urusan pencapresan merupakan hak partai-partai politik dan tidak tepat jika dikaitkan dengan istana. Meski demikian, Dasko mengatakan hal yang wajar jika terdapat calon presiden yang mengharapkan endorse dari Jokowi. Lantaran endorse itu tak bersifat pengikat dan hanya dianggap sebagai penguat untuk calon presiden yang akan berkompetisi nanti. Ya memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan bahwa itu adalah hak daripada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan. Nah oleh karena itu, untuk mencalonkan itu adalah hak dari gabungan partai-partai yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya. Dan kalau memang ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari presiden pada saat ini, itu adalah sah-sah saja, namun itu kan sifatnya tidak mengikat. Lebih daripada sebagai penguat, daripada calon presiden yang akan bertarung nanti demikian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Politisi Partai Demokrat Herman Heron menilai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merupakan hal yang biasa. Birnya mengatakan bahwa partainya memaknai pertemuan kedua ketua umum partai tersebut sebagai ajang silatuh rami, serta untuk menjalin komunikasi. Politisi Partai Demokrat Herman Heron menilai kunjungan Surya Paloh ke kantor DPP Partai Golkar adalah otoritas dari Partai Nasdem. Dalam perspektif internal, Partai Demokrat memaknai pertemuan Surya Paloh dan Erlangga Hartarto adalah untuk menjalin komunikasi, sekaligus menjalin silatuh rami seperti yang dilakukan partai-partai lain. Herman menganggap pertemuan itu merupakan langkah yang baik untuk internal partai maupun untuk publik, juga dapat membuktikan bahwa tidak ada sekat dan perbedaan pendapat antara partai-partai koalisi. Ya, memang di situasi sudah masuk dalam tahapan pemilu, ternyata memang pertemuan partai itu menjadi seksi gitu ya. Padahal menurut saya sih biasa saja, di Demokrat itu ada yang namanya pertemuan trisikti. Artinya ketua umum, roadshow, ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, kemudian dengan media masa, dan bertemu dengan partai-partai. Artinya bertemu dengan seluruh entitas. Dan saya meyakini bahwa memang pertemuan partai-partai yang lain, seperti sebelumnya Nasdem juga bertemu dengan koalisi Gerindra dan PKB, kemudian hari ini pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Erlangga. Dalam kacamata kami, ya itu hal yang biasa dilakukan oleh partai-partai. Tentu komunikasi partai-partai ini dalam perspektif internalnya juga bagus untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi. Dalam perspektif publik juga bagus. Artinya meskipun Pak Erlangga bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu, Pak Surya Paloh juga adalah bagian dari Koalisi Perubahan, ada komunikasi yang baik. Ini kan juga menjadi pembelajaran yang baik bagi publik. Dan bagi kami, pertemuan-pertemuan ini saya kira baiklah gitu ya, untuk baik untuk internal partai maupun untuk publik gitu ya, supaya benar-benar bahwa kita tidak ada sekat, tidak ada friksi lah di antara partai-partai koalisi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andeyani Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menjawab teguran dari Komisi 1 DPR soal ketidakhadiran. Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rapat perdana Panglima TNI Yudho Margono bersama dengan Komisi 1 DPR. Yudho memastikan dirinya akan menyampaikan pesan tersebut kepada Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sesuai arahan Komisi 1 DPR. Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman kembali mendapat teguran dari Komisi 1 DPR karena tak hadir dalam rapat perdana Laksamana Yudho Margono usai resmi menjadi Panglima TNI. Laksamana Yudho Margono menyebut, Kasat Dudung telah meminta izin kepada dirinya untuk tak hadir dalam rapat Komisi 1 dikarenakan sedang melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan Panglima juga telah mengirimkan surat kepada Komisi 1 DPR. Sementara itu, Panglima mengaku tak masalah dengan ketidakhadiran Kasat Dudung Abdurrahman Lantaran sudah diwakili oleh wakasat legend TNI Agus Subianto dan petinggi Angkatan Darat lainnya. Beliau ke kunjungan kerja ke Korea Selatan yang kemarin sudah izin saya dan saya sudah membuat surat ke Komisi 1 tentang ketidakhadiran beliau karena kewandangannya kan ngirimnya laporannya ke Panglima TNI Panglima TNI membuat surat ke Komisi 1. Pak, tapi Komisi 1 meminta peningkatan komunikasi di Pak, antara Kasat dengan DPR? Nah itu tak, ranahnya Komisi 1. Pak Panglima boleh barangkali soal kesannya ini rapat perdana dengan DPR sejak dilantik gitu kemudian tidak dihadiri oleh Kasat? Ya, ini kan juga nyambung dengan komitmen saya waktu BIN dan BORP-Protes dengan yang disampaikan ini sehingga dengan kemarin awal saya menjawabkan panglintah ini saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung baik perat surat saya maupun komunikasi dengan tokoh kamar, tokoh masyarakat maupun tokoh di sana sehingga dari hasil itu kemudian pelaksanaan di lapangan yang tadi saya laporkan dengan pendapat dengan Komisi 1. Pak, kesannya rapat perdana tidak dihadiri oleh Kasat itu seperti apa gitu? kesannya yang semua yang tadi disampai semua yang ditanyakan sudah kita jawab kan ini kan ada yang mewakili gak ada masalah ada yang mewakili Kasat sudah laporan saya akan diwakilkan dua Kasat dan toh tadi ada para asistennya di belakang tadi kan banyak sekali maksudnya segitu banyak kehabisan jawab dari Jakarta, Sri Dewi Andeyani Davaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV Komisi 3 DPR menunda rapat dengar pendapat umum dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pihak keluarga mahasiswa UI yang tewas serta ditetapkan sebagai tersangka rapat ditunda lantaran agenda bertepatan dengan pelaksanaan rekonstruksi ulang oleh pihak kepolisian Anggota Komisi 3 Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari buka suara terkait penundaan rapat soal mahasiswa UI Muhammad Hasyah Atalah yang tewas akibat kecelakaan dan ditetapkan menjadi tersangka Taufik menjelaskan rapat ditunda karena jadwal bertepatan dengan rencana keluarga Hasyah yang akan membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait pasal 304 KUHP tentang tindak pidana pembiaran Selain itu agenda RDPU ditunda lantaran bersamaan dengan dilaksanakannya rekonstruksi ulang kecelakaan Hasyah Atalah di Jagakarsa, Jakarta Selatan Meski demikian Taufik Basari mengatakan pihak Komisi 3 akan berupaya untuk mengagendakan ulang RDPU dengan Ikatan Alumni FHUI dan pihak keluarga Hasyah Atalah Jadi hari ini memang kita Komisi 3 mengagendakan untuk mengundang keluarga korban beserta para pendamping yaitu Induni FHUI untuk kemudian kita ingin mendengarkan secara langsung apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi persoalan di dalam perkara kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Hasyah, mahasiswa UI karena memang Komisi 3 menaruh perhatian cukup tinggi terhadap peristiwa ini karena ada beberapa calatan yang kita berikan namun hari ini terpaksa kita tunda pertemuannya karena beberapa hal yang terutama karena memang waktunya bertepatan juga dengan rencana keluarga untuk melaporkan ke Polda terkait dengan tindak pidana pembiaran terhadap percelakaan yang terjadi terhadap orang yang membutuhkan pertolongan yang akhirnya meninggal dunia dan kebetulan juga bersamaan waktunya dengan rekonstruksi jadi ini persoalan teknis saja dan nanti kita coba agendakan ulang namun juga ada catatan bahwa ada harapan juga dari pihak keluarga sebenarnya bahwa mereka pun juga saat ini juga sedang berduka juga sehingga tidak ingin kemudian ada ekspos yang berlebihan terhadap keluarga karena ini juga bagian dari mereka pun juga ingin memulihkan kesedihan dan trauma yang mereka alami terkait dengan peristiwa ini Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya Saya Andi Mohd Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.